selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanam padi menggunakan mesin planter karena yang utama merubah kebiasaan dari kegiatan budidaya tani ataupun karena lahan yang tidak memungkinkan untuk ditanami dengan menggunakan mesin yaitu lahan yang teras siring atau sabuk gunung nah itu biasanya memiliki petaan-petaan sawah atau petaan tanam itu yang lebih kecil dan dia memiliki pematang sawah yang lebih tinggi biaya tanam padi manual atau non-mesin yang pertama pembuatan semen biayanya 100 ribu per hitar yang kedua benih padi 20 kilo per hitar harga 75 ribu kali 4 total 300 ribu per hitar perawatan bibit 50 ribu itu meliputi racun keong pemupuan dan insek cabut bibit atau daud itu per bungkus atau per 5 kilo 100 ribu jadi kali 4 400 ribu untuk kebutuhan bibit 1 hitar biaya garit atau caplak itu kurang lebihnya 200 ribu untuk 1 hitar bagi bibit atau banjari itu 75 ribu 1 hitar biaya tanam 1 juta per hitar dengan anggota kurang lebihnya 10 sampai 12 petani biaya makan rokok kurang lebihnya 200 ribu biaya biaya tanam mesin planter yang pertama media semai sampai dengan pembuatan semean dan dengan sistem potong jadi cuman menggunakan gulutan kecil nanti pemotongannya bisa diukur selepas pembitan selesai itu 250 ribu benih penggunaan benih untuk mesin planter itu dua kali lipat dia lebih banyak yaitu 40 kilo per hitar dengan harga 75 ribu jadi biaya benih 600 ribu per hitar karena dengan menggunakan planter harus dan wajib kondisi bibit rapat sehingga mudah ditanam biaya perawatan itu penyiraman dan biaya insektisida kurang lebihnya 50 ribu dan sedikit pemupukan karena dilakukan di darat atau di pekarangan itu terbebas dari hama keongmas dan bisa dilakukan perawatan pengamatan itu setiap hari sehingga bibit akan lebih bisa teramati dan terawat lebih bagus dibayanya 50 ribu per untuk luasan satu hitar biaya cabut sampai di bawah di bawah ke sawah itu satu orang itu mampu dilakukan karena ada di halaman rumah dan cuma digulung dimasukkan di karung nanti diangkut ke sawah itu biayanya untuk satu orang 100 ribu jadi sangat simpel tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak karena dilakukan di depan rumah dan sudah bisa dipotong biaya tanam untuk mesin planter itu 1,2 juta untuk satu hitar tetapi semua keperluan bibit dan lain sebagainya itu yang membuat petani itu sendiri jadi biaya tanam ini meliputi biaya tanam di lahan saja dan seandainya petani terima tanam jadi tidak membuat semean tidak perawatan tidak apa ya tidak melakukan kegiatan untuk pembuatan persemean dan langsung ditanami di lahan petani hanya menyiapkan lahan itu biaya totalnya sekitar 2 juta 200 untuk luasan 1 hitar itu jadi ini biaya ini total jadi bibit apa itu semuanya dari yang punya mesin atau kelompok pemegang mesin harga ini tergantung dari harga lokasi dimana kita tinggal biaya tanah manual 2 juta 275 ribu per hitar itu harga tergantung dari kondisi lokasi masing-masing biaya tanah mesin 2 juta 200 itu untuk biaya yang apa ya total biaya mau terima jadi ataupun mau membuat bibit sendiri itu tetapi harga ini bukan harga baku mungkin naiknya pun tidak banyak atau turun pun tidak banyak tergantung kondisi lokasi dan biaya HOK hari orang kerja di lokasi masing-masing dan ini merupakan gambaran biaya yang dilakukan di tempat saya di lokasi saya mungkin kalau di lokasi pemirsa sekalian kalaupun lebih murah itu lebih murah sedikit kalaupun lebih mahal tidak jauh-jauh dari orientasi biaya tersebut mudah-mudahan bermanfaat memberikan gambaran dan cakrawala sehingga kita diberikan pilihan untuk memakai jasa tanam menggunakan manual non-mesin atau menggunakan jasa mesin itu merupakan pilihan dari masing-masing itu petani sendairi dengan orientasi kondisi lokasi mampukah dilakukan dengan tanam mesin kurang dan lebihnya mohon maaf dan saya akhiri bila itu wabalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh